Pemirsa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan gerakan bersama penuntasan layanan dokumen kependudukan bagi disabilitas untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Jawa Timur pada Kamis 16 Juni 2022 di Hotel GW Marriott Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan gerakan bersama penuntasan layanan dokumen kependudukan bagi disabilitas untuk mewujudkan masyarakat inklusif di Jawa Timur pada Kamis 16 Juni 2022 di Hotel GW Marriott Surabaya. Gubernur Jawa Timur menjelaskan bahwa di tahun 2016 Undang-Undang Penyandang Cacat direvisi, salah satunya mengganti judul menjadi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Di dalamnya juga diatur mengenai pentingnya penguatan peran serta masyarakat. Selain itu Undang-Undang tersebut berisi tentang pemenuhan ruang, peluang, dan kesempatan yang harus diberikan oleh semua pihak, terutama pelaku dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja kepada penyandang disabilitas. Pola-pola untuk bisa menjawab seperti yang tadi Mbak Angki sampaikan, no one left behind. Jangan ada satupun warga bangsa ini yang tertinggal, itu memang harus diikhtiari oleh kita bersama. Hak-hak sipil bagi penyandang disabilitas juga tidak boleh ada yang terlewat. Suku anak dalam juga tidak boleh ada yang terlewat, tetapi namanya juga suku anak dalam. Secara administratif ini belum terjangkau. Itulah ketika kita dulu mengembangkan suku-suku anak dalam, maka selesai kita menitipkan kepada Bupati, Camat, dan Kepala Desa terdekat supaya dibuat RW di situ. Kalau ada layanan posyandu supaya terjangkau, kalau ada pelayanan paut, pendidikan anak usia dini supaya terjangkau, supaya mereka terakses layanan kesehatan dan pendidikan. Ada pun jenis layanan yang diberikan adalah berupa layanan akta kelahiran, KIA atau Kartu Identitas Anak, dan KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan Pemprov Jati maupun Kabupaten Kota di Jawa Timur, serta aparat desa setempat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sasaran layanan admin duk dari 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur sampai dengan 15 Juni 2022, sebanyak 69.229 jiwa, dengan rincian jumlah disabilitas yang telah mendapat layanan sejumlah 49.028 jiwa, serta jumlah disabilitas yang masih dalam proses layanan di daerah sejumlah 20.201 jiwa. Angka ini dimungkinkan bergerak terus di lapangan. Dalam kesempatan ini, Gubernur juga menyerahkan bantuan sembako kepada 50 anak penyandang disabilitas, anjungan Duk Capil Mandiri atau ADN, secara simbolis kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Duk Capil Kabupaten Kota, serta biodata, kartu identitas anak atau KIA, dan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL, secara simbolis kepada 10 orang. Hadir dalam kesempatan ini, antara lain Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Wahruah, Staf Khusus Presiden Angki Yudistia, Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Bandu TV, Buar Takan.